Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Ceng Lison dari GKI Anugerah, Bandung. Renungan kita kali ini berjudul Talentaku untuk menjadi berkat. Yang didasarkan pada kitab Daniel pasalnya yang ke-7 ayat 1-8 kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Dan yang menjadi pusat refleksi kita adalah Daniel pasal 7 ayat 1 yang berbunyi demikian. Pada tahun pertama pemerintahan Beliasar, Raja Babel, Bermimpilah Daniel dan mendapatkan penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Teman-teman, apa yang terbayang di benak kita ketika kita mendengar kata talenta? Apakah kita langsung membayangkan tentang bakat dan potensi diri kita? Talenta bukan hanya tentang bakat atau potensi yang ada di dalam diri kita, melainkan segala sesuatu yang berharga di dalam diri kita. Talenta bisa dimaknai juga dalam pengertian bakat, potensi, waktu, tenaga, akal budi, harta benda, atau hal-hal lainnya. Tuhan mengaruniakan semuanya itu kepada kita, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan terutama untuk menjadi berkat dan membangun kehidupan bersama dengan orang lain. Hari ini kita belajar bahwa Daniel memiliki talenta yang luar biasa dari Tuhan. Ia memiliki kemampuan menerima mimpi atau penglihatan. Dan melalui mimpi dan penglihatan itu, ia menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Bukan hanya Daniel menerima, tetapi Daniel juga mampu menapsirkan atau menyingkapkan makna daripada mimpi atau penglihatan tersebut. Dalam kesadaran itu, Daniel selalu memberi diri jika ada yang memintanya untuk mengartikan mimpi atau penglihatan tersebut. Daniel menunjukkan bahwa talenta itu bukan untuk disimpan bagi dirinya sendiri, melainkan digunakan untuk menolong orang lain dan menjadi berkat dalam berbagai kesempatan. Tekan-tekan yud, setiap orang dikaruniai talenta yang berbeda-beda. Ada yang diberi talenta mengimpit, ada yang diberi talenta untuk mengajar, ada pula yang diberi talenta di bidang kesenian atau di bidang-bidang yang lainnya. Yang pasti setiap kita diberi talenta khusus oleh Tuhan. Talenta itu diberikan sebagai sarana pelayanan kita. Gunakanlah sebaik-baiknya talenta Anda agar dapat memberkati banyak orang di sekitar Anda. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.